Intro Banyak sekali aspeknya Vivibilitas kita, popularitas Popularitas penting buat sekarang loh teman-teman Aneh dunia kita ini Jadi popularitas itu aset Jadi gak boleh Meremahkan follower subscriber Popularitas itu Bahkan sekali tweet Kalau Rafi Ahmad atau Sule Yang sudah subscribernya 5 juta lebih Youtube tinggal Colek JNA Pasang iklan Minum kopi Sirus atau apa itu jadi iklan Itu karena popularitas Dan orang undang Itu gak mesti kualitas Udah popular seneng juga Suatu saat saya pernah diundang Karena buka puasa Mepet sama Beduk Mahrib Ternyata pejabatnya ngomongnya Kelamaan Baru mau naik panggol Kira-kira tujuh menit lah Pasang Mahrib Pasang saya terusin Ya buka puasa lah ya bang Terus Saya minta maaf Aduh pak Kenapa cuma Sebentar ini gimana Tapi kira-kira jawabnya gampang Gak apa-apa Pak Hari Yang penting di majalah kita Ada foto Pak Hari Buat mereka ya MLM itu ada penting Ada foto Mas Jamil Mas Jamil gak ngomong Ini gak apa-apa Emangnya fotonya mau dipasang di majalah Itu jadi nilai jual Ada respon Trend Kompetitor Persales Termasuk yang haram ada ya Komisi Gak lakukan ya Doa tentu ya Makanya grupnya besar banget Ini saya kirim videonya aja Nanti linknya Tetap ya teman-teman ya Arahnya Kita ke yang Ini high value Itu ada Mas Birzal Atau apa ya Yang nulis Ya kira-kira Pilihan kita Jangan ke yang low Udah Usahakan high value saja Supaya long term Jadi Ada trainer yang dua tahun Terus hilang Ada yang satu tahun Terus hilang Itu kira-kira Kurang apa ya Kurang semangat Untuk membuat Value-value baru Iya Jadi low price High quality Akan jadi opsi Di New normal ini Nah ini brand kita Atributnya banyak Ini saya copy aja Dari google nih Bahwa Kalau bangun brand Artinya hampir semua atribut lah Baju anda Cara ngomong anda Status facebook anda Video-videonya Kemudian bahasan Training Photo training Ya Photo training Di koleksi itu ya Itu jadi brand Nanti kalau di upload Di sosial media Ini Terus teman-teman Walaupun populer itu aset Tapi ingat top of mind Bukan top of sales Jadi ada orang yang Ngetop banget Di sosial media Dan macam Terus teman-teman Tentu sex trainingnya Laku Misalnya sering Komentaran politik Pasti ngetompe cepat Itu ya Anda di facebook Upload foto Pak Jokowi Pasti banyak komentar Hari ini saya Agak sepi Apa Pengunjung Saya upload Foto Apa KPU yang tertangkep itu Wah komentarnya ramai Nah penyebabnya apa Penyebabnya top of mind Tidak top of sales itu Seks kurang cetar Seks kurang cetar Satu Segmentasinya Meleset Tidak ada Training yang Tidak laku Yang ada Pasti salah segmentasi Kira-kira segmentasinya Tidak boleh Meleset dengan Ya tentunya Kemampuan kita Keahlian kita Ini segmentnya kemana Kalau gaya muda Apakah ke Melenial Atau Atau ke perusahaan besar Komporit Atau kalau mau ngejar Leadership itu Ke level Supervisor Atau direktur Salah segment bisa Kalahnya Dua Expire teman-teman Jadi kalau Anda Menawarkan training Secara offline Sekarang Pasti gak laku ya Gak trend Trendnya udah ketinggal Tapi kalau buka Secara zoom Mungkin masih ada Respon Nah offline Habis misalnya dengan Social distancing Dan segala macam Kompetisi Kalah Kalah kualitas Kalah harga Kualitas Attitude Tidak upgrade Teman-teman Pokoknya Kita kegelangan Mengajar Kalau berhenti Belajar Tiap hari belajar Kalau gak belajar Tiba-tiba Kuntung amat Management is Misalnya Doing things To other people Udah diketawain orang Wah Itu zaman tahun 80 Mas Mengambil Mengambil keuntungan Sebesar-besarnya Dengan ini Sedikit-sedikitnya Nah itu Oke ya Cedera citra Tuh hati-hati Cedera citra Ya Kena sarap Itu juga pengaruh Tau ya teman-teman Sarap apa Suku Agama Ras Anatomi Politik Nah politiknya lagi seru tuh Teman-teman Jadi kalau Dulu zaman Pak Jokowi Prabowo Itu bisa Karena ini Tidak 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 dipilih Itu sangat Jadi Hati-hati saja Walaupun Ada yang kuat Kuat Contoh ya Misalnya Mas Andi Sukmalubis Nekat aja kan Tapi ya Karena kualitas Trainingnya Belum ada Pesain yang Mumpuni Masih 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 Jalan Nah ini contoh-contoh Bahwa teman-teman Anda adalah Persepsi ya Kemudian Brand New normal ini Strateginya bisa macam-macam Tapi kemungkinan Banyakan di diversifikasi Karena new product New market Ini strateginya kan beda-beda Jadi teman-teman Kanan-an Wah ini Ya contohnya Kalau Anda Punya outbound training Yang masih offline Ya pasti Tidak bisa ya Mau gak mau Harus New product Mungkin market lama Masih mau Tapi karena online Training Market makin luas Lebih baik sekalian New market Jadi karena online itu Misalnya Anda pinter Bahasa Inggris Oh boleh tuh Anda buka Account Paypal Orang luar negeri Bisa ikut zoom training Anda Kalau Inggrisnya Lancar kan Oke aja Jadi marketnya Sampai Luar negeri Atau bisa bahasa Jerman Ya marketnya Jerman Putrinya Mas Jamil Sprechen Deutsch Oke Tentukan unit value Nah ini nih Clarity access Di dunia online Atau trainer Marketingnya adalah Kejelasan itu penting Kemudian gampang diakses Gampang diakses Dalam arti Diketik di Google ketemu Di Facebook ada Di LinkedIn ada Di Twitter nemu Ada gampang diakses Jadi kalau mengundang Misalnya Pak Mayang Tinggal ketik Mayang Oke ternyata Ketemu nomor satu Adalah Harus malam ini Nah salah Ini Mayang Sari Jadi harus Mayang ya Customer service Ya Pak Ariti Kejar-kejaran terus Oke Nah ini boleh nih Cek lagi profilnya Di jaman new normal Ini Ada yang perlu Diedit-edit Gak gitu ya Kadang-kadang kita Males ngubah gitu Padahal ini bisa jadi Ada satu kata Yang membuat Orang tidak Jadi panggil kita Misalnya ya Nah trainer ini Teman-teman Anda adalah Product loh Jadi segala Sesuatu Kelakuan segala macam Sudah jadi Pricing Teman-teman Ini Penuh pertimbangan Saya bisa kirimkan video Bahasanya Saya sudah buat Jadi pricing Atau kan teman-teman Nanti ada di login ya Di etusifo trainer Jadi sudah ada semua nih Jadi kira-kira Untuk membeli harga Pertimbangannya banyak sekali Ada yang dominan Ada yang tidak Tergantung nanti Materi training Anda ya Dari perusahaannya Cumpah eventnya Beserta Jadi kalau Kadang-kadang Ngajarnya sama-sama Satu hari Tapi yang satu hari Bisa harga 60 juta Yang satu hari Bisa 15 juta Gara-gara mungkin Maktor cuma peserta Atau level peserta Sama-sama satu hari Sama-sama 20 orang Yang Anda ajar level direksi Sama yang ajar level supervisor Bisa beda Jadi pertimbangannya Banyak Oke Di sisi marketing Kalau dari saya ya Gak tahu Kalau orang telepon Nanya ability Saya offer ke marketing saya Tapi kalau availability Langsung saya garap Gitu ya Anggapan ini bisa pak Oh itu berarti availability Pak Hari bisa ngajar Kreatif tanknya gak Ability ini belum kenal nih Kalau belum kenal Saya kenalin sendiri Kadang-kadang kurang loncok Kalau yang ngomong marketing Mau puji-puji Cocok-cocok aja Bukan dirinya sendiri Oke ya Sama aja Kalau perkenalan Lagi training Anda baca sendiri tuh Gak enak Nah Kalau hari ini Mulai Memasarkan Kan gak ada surveinya Jangan buru-buru Jangan cepat frustasi Tiga bulan Itu paling cepat lah Kalau Bikin modul baru Bikin apa baru Jadi kadang-kadang Wah saya membuka Kelas zoom nih Pertama kali Belum laku Sabar Baru pertama Bikin dulu Yang kelima Siapa tahu laku ya Kadang-kadang kita Udah minder dulu Dikirain gak laku Padahal Iklan kita Gak nyampe ke Target market Iklan kita Spreadingnya masih Minim Misalnya baru 100 orang 200 orang Padahal Indonesia Ada juta-jutaan ya Kecuali kalau misalnya Anda udah iklankan Di Facebook ad Dengan segmen yang benar Kemudian Targetnya berapa Misalnya 10 ribu Nge-click Berarti kaya-kaya 10 ribu Orang Nah ini Survei bisa Membuat kita lebih sabar 3 bulan Promosional channel Kalau radio ini TV flyer Tapi yang paling penting Di sini lah ya Di panggungnya ya Teman-teman Panggungnya keren Cepet Orang dengerin Mas Jamil Seru Lucu Pisahnya kuat Kena dilepar Bambu Kepalanya Siapa gak Kenyuh Betul gak Bisa nangis Jadi orang Panggungnya Zaman dulu Ada apa istilahnya Entertainment Entertainment Nah itu Panggung 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 itu bener-bener Istilahnya Estalase trainer itu Dipanggung Baik panggung online Maupun Panggung Panggungnya Bagus Pasertanya 10 10 ngomong Pasertanya 1000 1000 ngomong Dan itu banyak Yang saya rasakan Pribadi itu Habis disini Nyambung sini Nyambung sini Nyambung sini Gara-gara Panggung aja Bukan gara-gara Promosi Bukan gara-gara Promogari ya Pak Mugari Ceritanya aja Oke Nah Teknologi Teman-teman Mulai Tengok Tengok itu Dalam arti anda sendiri Maupun Cari partner ya Contoh Misalnya bikin website Karena gak tahu Misalnya bikin dong Tim gitu ya Operatingnya Sekarang juga ada Misalnya mempilih email Secara massal ya Ini fakta Bisa beli Atau WA ya WA Ada yang harga 600 ribu Bagus tuh ya Buat anak negeri Jadi kalau kita Mengelola WA Biar yang terlalu Repot di Ini pakai aplikasi Autoresponder Gak terlalu sih ya Tapi autoresponder Misalnya untuk website Cocok ya Follow up Yang sifatnya Otomatisasi Jadi orang itu Setelah di WA 65 kali Mungkin baru aware Jadi ada sistem yang Ini WA pertama WA kedua WA ketiga WA keempat Dijadwalkan Tanpa Sentuhan tangan kita Jadi santai ya Ada itu Providernya sudah ada Contohnya misalnya Di Cerdik Cerdas Sekitar 1,9 juta Harganya ya Webinar Webinar berarti Sisi Teknikalnya Zoom Teman-teman Mau gak mau Belajar nih Jadi Zoom Saya ada 4 video ya Tutorial Menggunakan Zoom Bikin apa Training Online Dengan Zoom Tapi teman-teman Ini kan komplit Saring berbagainya bisa Channelnya Order Mas Jamil sudah melihat Jam Jam berapa ya Bukan Mokul nyamuk Ini channelnya Bisa artikel Jadi channel Jadi order Website Jadi order Social media Bisa Sahabat SMA SMP Makanya kalau sekolah Jangan nakal Jadi masukin Teman banyak Saya sendiri merasakan itu Teman-teman SMA Bisa pakai Afmil Karena ada Teman SMA Bisa pakai Lanut Bisa pakai Bandara Jogja 2 jam Gara-gara Teman SMA Mantan kantor Gak masih bisa ya Komunitas Milis Buku radio Televisi Youtube Apapun teman-teman Sehingga Teman-teman itu Mudah diakses Jadi Clarity Siapa jelas Mudah diakses Insya Allah Untuk sampai Sedekat juga boleh Promosi E-book Bikin buku On Maklah Rezeki Pasti Akan jadi order Itu Maklah Rezeki Oke Website Foto 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 ini juga penting Teman-teman Saya kalau ambil foto Foto-foto yang menarik Gini ya Tertawa Kalau foto orang anto Gak bakal saya pasang Di website Di flyer Paling saya tutupin Tulisan Time to change Gak ada yang luah Pas ke foto Karena saya Biar kelihatan Menarik Sesinya Jadi Pemilihan foto Contoh gini ya Saya lebih seneng Ajar di kelas Di atas 100 orang Kenapa? Satu Durasinya Biasanya gak panjang Dan harganya Lebih Bisa bagus Jadi yang lebih banyak Saya upload di facebook Itu adalah foto-foto Yang audiensnya Banyak Yang ngajar 10 orang 13 orang Males gitu ya Kenapa? Biasanya harganya Kecil Kemudian Apa? Harganya kecil Durasinya Yang 2 hari 3 hari Itu Pemilihan aja Awal-awal dulu sih Ini Tapi ini Mengiring Opini market Bahwa Hari subagia Adalah Pembicara Yang biasa Di depan Orang banyak Kemudian Ada seru-serunya Ada isinya Menyenangkan Itu memang By the side Yang saya Create Supaya market Melihat saya Seperti itu Oke Boleh radio Televisi Ya kira-kira Keren Nyampe juga 100% Berhasil Cukup keras Dan cukup sering Memukul Batu Pas pecah Ya teman-teman Oke Terima kasih Silahkan Kalau ada Mau Ini Masih oke Semua nih Kita check Oke Teman-teman semua Boleh dong kasih reaksi Jempol dulu Atau tepuk tangan Untuk Pak Hari Subagia Ada yang Kanofi hadir Wah ini jempolnya Langsung banyak banget Pak Hari Silahkan teman-teman semua Jika ada yang ingin Masih ditanyakan Atau ingin Didiskusikan Dengan Pak Hari Saya buka Sesi tanya jawab dulu Sebelum nanti Mungkin Kita tutup Cool up kita Cool up Cool on ya Salah Ucap Silahkan ada yang Mau bertanya Mas Sebelum lupa ya Karena ini Ya akhir Jadi teman-teman Semua teman-teman Nanti Saya kasih Hakses Untuk E2Z4Trainer.com Di sana Ada video-video Yang sudah saya siapkan Mengenai humor Mengenai delivery Mengenai marketing Mengenai konten Lebih detil ya Termasuk mengenai Zoom Ya itu sudah siap Kemudian Termasuk link downloadnya E-book Sudah dipasang di sana Saratnya Cuma satu Teman-teman Teman-teman Subscribe Hari Subabia Di Apa Youtube ya Ini subscribe-nya Nah Disini Jadi teman-teman Cukup Nomor ini Di WA Bukti Screenshot 10-80-2369 Oke Yang dikirim adalah Nomor handphone Jadi Screenshot Nomor HP Dan password Yang diinginkan Ada tiga ya Oke Screenshot Jadi Screenshot Subscribe Ya Pas subscribe Kan di screenshot Tambahin nomor HP Ketik ya teman-teman Biar saya Isinya gampang Copy paste Nggak usah buka Lihat kontak Copy paste Sama password Yang diinginkan Oke Clear Nah That's it Ada yang nanya Nomor HP Pak Hari Boleh di share kah? Itu saya Sama di chat 08-169-2369 Kok nggak Itu di Di saya Pak Hari Saya Share ulang Nah Silahkan teman-teman Semua Saya kan minta izin Ke Mas Panji dulu Silahkan teman-teman Semua untuk Itu di Save Nomornya Pak Hari 08-13-10-80-2369 Kalau Launa Gak wajib lah Launa Reset kayaknya Everyone ya Everyone Ada yang mau nanya tadi kayaknya Siapa? Silahkan Yang Masih Yo Pak Usman Mangga 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 Pak Hari Hatunohon ya Nuhon Pak Hari Aslinya orang mana sih ini? Saya orang Solo Tigo Oh Solo Tigo Atau Haro Subwagio Harusnya apa ya? Ya Boleh Pak Hari Kalau Tadi kan Ngebahasnya kebanyakan Itu Personal branding ya Kalau Saya nih punya Bisnis training Sama Peng Sama ingin Membranding Personal gitu Mana sih yang harus Dahulukan Bisnis trainingnya Atau Personal brandingnya Kira-kira Pak Hari Jadi sebenarnya Di dunia training itu Ada training level 1, level 2, level 3, level 0 gitu ya Tapi Saya ambil Ujung-ujungnya ya Teman-teman ya Kalau level 1 berarti branding pribadi gitu ya Kira-kira level tertinggi itu kayak Bill Carnegie John Robert Power Orang yang meninggal masih jalan Jadi Metodenya adalah Buat materi Kemudian semua orang Trainernya diajarin Saya tuh pernah 54 kota Barendil Carnegie Teman-teman Nah Saya sampai tahu Menit ke-38 Trainernya pasti akan Ngambil bantah Jadi saya Di setiap tempat Sebentar lagi ngambil bantah nih Ah benar Sebentar lagi ngambil bantah Wah keren banget Presisi Nah kalau mas Tadi mas siapa ini mas Usman 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 ya Jadi kalau Pak Usman Misalnya mau bikin Usman apa gitu Usman Carnegie gitu Bapak saya rilisin di Apa Di Kontennya Bapak desain dengan benar-benar Yang itu Bisa long term Nah Itu boleh Jadi Nama Usman Carnegie nya Yang akan Ini dibanding secara pribadi Namun di lapangan Di lapangan Misalnya contoh nih Kubik aja Itu ke kubiknya Apa ke mas Jamilnya Kira-kira Ini saya open aja ya Mas Jamil ya Suatu saat kan Kita pernah sama-sama Untuk Indomaret ya Kemudian menang Saya ditanya Ini Kubik bagus gak Mas Jamil itu bagus gak Wah bagus Pak Top banget Gitu kira-kira kan Terus Tapi yang perlu dipastikan Yang ngajar mas Jamil Apa enggak Gitu aja Jadi Contoh juga ya Di Pak James Itu dulu juga punya level Apa Trainerin Jadi memang harus Bangun brand Nah Kalau di Kubik ini Akademi Trainer Salah satu yang bagus Adalah Lihat ya Misalnya Alumni-alumninya Seperti mas Adriano Giovanni Namanya juga muncul Kan Muncul Ada Mas Andra Namanya Secara brand pribadi kan Nongol juga Andri Sukmakludis Jadi sebenarnya Trainer Indonesia Banyak tuh yang keluaran Dari Trainer Akademi Jadi Optim bisa ya teman-teman Pas Kaudar Kan muncul tuh Nama Ada siapa lagi tuh Yang cukup banyak Cukup banyak Jadi Strateginya Mau level 5 Atau level 0 Monggo itu pilihan Biasanya Apakah Bapak suka nganjar Banget Enggak Atau lebih suka Monsep Jadi kalau orang Kayak Monsep Seperti di Carnegie Orang yang gak ada Udah jalan Boleh Termasuk Pak Ari Binanjar Model SQ Itu kan ngajar Udah banyak banget Sekolah-sekolah Itu faktor kalinya Banyak sekali Agak selera sih ya Monggo nih Kalau Di dunia training itu Kalau saya bilang Etos itu ada dua Ada yang kuat Etos bisnisnya Ada yang kuat Etos Keguruannya Coba Anda rasakan ya Lihat aja Trainer ini Arang nih Etos keguruannya yang kuat Atau etos bisnisnya yang kuat Jadi mas ukur juga nih Saya ini sebenarnya Etos bisnis saya Di dunia training yang Gotong Kenceng Atau sebenarnya karena Keguruan saya yang kenceng Kalau saya memang Karena ayah guru Gitu ya Senang ngajar Bahkan dari SMA ngajar Jadi kadang-kadang Satu juta Etosi Fortriner.com Saya gratisnya Gak apa-apa Yang penting Teman-teman belajar Berarti bukan etos bisnisnya yang kuat Etos ngajar ini Itu contoh kita mas Bisa memberi inspirasi Ya ya Makasih Pak Hari Amin Oke Kamu semua semoga terjawab ya Dan Teman-teman semua Nampaknya juga Jam sudah menunjukkan Pukul 22 Lewat 13 Jadi Kita akan tutupkan ya Pak Hari ya Nah saya akan ulangin Terkait bagaimana Teman-teman semua Bisa mengakses Secara free Dibanding bayar Satu juta Etosi Fortriner.com Yang pertama Silahkan buka Channel Youtube-nya Pak Hari Subagia Ya silahkan Dibuka Linknya ada di dalam Kolom chat Nah Ya Di subscribe Kemudian di screenshot Bukti sudah Men-subscribe Kemudian Silahkan kirim Bukti screenshot Teman-teman Ke nomor Whatsappnya Pak Hari Lalu Tuliskan juga Nomor handphone Teman-teman semua Dan Password Yang diinginkan Untuk bisa mengakses 8tozfortriner.com Seperti itu Nomor handphone Kalau bisa Nggak usah pakai Karakter khusus ya Tulis langsung ya Nggak usah pakai Minus Langsung nyambung aja Pak Hari ya Nggak pakai 0813 Strip Dan seterusnya Langsung nyambung Bamba Mayang Udah Udah katanya Mas Tutus Udah Gercep-gercep banget ya Luar biasa Insya Allah Seusaha acara ini Saya masukkan Saya daftarkan Aktivasi Jadi Besok pagi Habis subuh Silahkan login ya Masuk www.a2c.com A2C Fortriner.com Nanti ditanya Login Masukin Nah ini nomor handphonenya Sama password ya Kalau lupa ya Tinggal lupa password Terima kasih Teman-teman semua Yang sudah Hadir Dan terus Stay Menyimak Sampai di sesi terakhir Buat dong sekali lagi Angkat kedua jempol Teman-teman semua Nah kemudian Silahkan lemparkan Ke arah kamera Dan ucapkan Terima kasih Pak Hari Gitu ya Kata kamera Satu Dua Tiga Terima kasih Pak Hari Terima kasih Pak Hari Waalaikumsalam Terima kasih Pak Hari